Terima kasih yang masih bersama kami di Ayus Bali. Pemirsa ratusan orang seniman dilibatkan dalam sendera tari kolosal yang dipentaskan di alun-alun kota Giangar. Perpaduan seni gambelan dan tari pertunjukan yang dibalut dengan instalasi modern membuka ribuan warga dan wisatawan yang menyaksikannya. Pertunjukan sendera tari kolosal yang berjudul kibarulis yang dipentaskan di alun-alun kota Giangar. Sendera tari kolosal ini turut melibatkan hampir 300 orang seniman dari kelompok seni pari kota Giangar. Ratusan seniman ini memiliki peran untuk berlakon hingga mengiringi dengan bermain gamelan Bali. Dalam pertunjukan tersebut menceritakan terkait sejarah terbentuknya sejarah Bupaten Giangar. Sehingga diharapkan generasi muda tidak melupakan sejarah, tidak terjurus globalisasi yang semakin masif seperti saat ini. Masyarakat Giangar pada khususnya Bali umumnya paham dengan sejarah. Itu tujuan Pak Pati mengangkat sejarah ini. Di samping itu juga agar juga generasi muda, masyarakat jangan hanya sibuk main gadget. Mari kita cintai budaya tradisi, cintai warisan yang ada di lukung dari leluhur kita. Agar dapat tampil dengan apik, petusan seniman ini melakukan persiapan hingga satu bulan untuk berlatih. Dibalut dengan instalasi modern membuat ribuan warga dan wisatawan yang menonton pertunjukan cendera tarik kolosal tersebut kau. Dari Giangar, Catur, Kusuman Ingrat, AINews, melaporkan.